Dan dutang bunyi, si gendang itu panggung terbuat dari papan Apa ngerebut dulu nih saya punya dandang biar ini hari kita jadi pebesar Udah sembrane dari gedung juang, air menetes bang di atas batu Eh bang nyari batu diirigasi, sayur gabus dari kampung kandang Lu gak tau kok jawab bekasi, satu jurus bakal panggung di dandang Rebut dandang adalah sebuah budaya hasil akulturasi dari hadu jinten berebut teeng Yang merupakan budaya Sunda Dan sekarang rebut dandang ini kembali diperkenalkan kepadanya masyarakat Di setiap event pernikahan, baik itu yang ada di Bekasi, Depok maupun di pinggiran Jakarta Kenapa dandang? Karena filosofinya adalah dandang itu terlambang keluarga Nah kenapa diisi beras? Filosofinya adalah bahwa suami sanggup memberikan nafkah kepada istrinya Maka dandang diisi dengan beras, itu salah satu contoh Sementara banyak diisi dengan yang saya sebutkan tadi Tidak hanya dandang sebagai simbol, tapi juga dandang itu ditutup kain hitam Itu bermakna bahwa apapun yang terjadi di dalam rumah tangga Itu tidak mudah keluar Artinya rahasia keluarga harus tertutup Pada kain hitam itu diikatkan atau dijahitkan cincin yang orang sebut singkrem Itu melambangkan perpaduan, merekatkan atau perpaduan dua keluarga menjadi sebuah keluarga besar Dandang yang sudah direbut tersebut akan diikatkan di pinggang mertua perempuan Ini bermakna bahwa menantu laki-laki sanggup menopang kehidupan keluarga perempuan Kami berharap ke depan pemerintah atau instansi terkait dapat terus melakukan pembinaan kepada budayawan rebut dandang Agar mereka bisa menampilkan lebih baik dari sekarang Dan bisa mengedukasi masyarakat tentang budaya daerah Terima kasih telah menonton!